Seorang ibu rumah tangga di Banyumas tewas tertabrak kereta api Ranggajati Relasi Jember-Cerebon pada Kamis 14 Oktober 2021 sore. Korban tewas mengenaskan akibat selfie di perlintasan rel kereta api. Sesahat sebelum kejadian petugas jaga di perlintasan sempat menegur korban. Digutup dari kompas.com, korban ketahui tewas tertabrak kereta api saat selfie tempatnya di topi perlintasan rel kereta api di kilometer 358 plus 5 Kejumatan Patik Raja Kupaten Banyumas, Jawa Tengah. Korban saat kejadian sedang duduk membelakangi arah datangnya kereta api. Masidis juga telah memberikan peringatan namun tak dihiraukan oleh korban. Manager Humas PT KAI Daoplima Purwakerto Ayep Hanabi mengungkapkan petugas PPK Astasyunotok sejatinya telah melarang korban dan rekannya berinisial YP31 tahun agar tidak berjalan di jalur perlintasan kereta api. Saat itu korban dan rekannya berjalan dari arah selatan ke eplasmen peron 2 Stasyunotok. Tak disangka korban justru duduk di tepi dan ambil suah foto saat KA Ranggajati relasi Cirebon-Jember akan melintas. Ayep menjelaskan pasca kejadian itu, KA Ranggajati sempat berhenti untuk melakukan pengecekan. Sementara korban segera dievakuasi dari lokasi kejadian, untuk mencegah kejadian itu terulang pihak KAI akan meningkatkan patroli dan melarang warga beraktifitas di jalur kereta api. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!